Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Hari ini kami akan memaparkan tugas kelompok agenda 1 yaitu analisis isu kontemporer Adapun judul yang kami angkat adalah Radikalisme Kami berasal dari angkatan 13 kelompok 1 dengan ketua Bagus Sumitra Dan anggotanya yaitu Berata Apian Cakaban, Karina Kinski, Dana Alfian Jani, dan Dia Ananda Dengan pengampu materi, Dr. Hieronimus Godang SPD MSI Dan penyelenggara BPSDM Provinsi Sumatera Utara Bekerjasama dengan BKD Kota Binjai Menurut KBBI, Radikalisme adalah paham atau aliran Yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dengan cara kekerasan atau drastis Menurut Horace M. Cullen, Radikalisme memiliki keyakinan yang kuat akan kebenaran ideologi atau program yang mereka bawa Dalam gerakan sosial, kaum radikalis memperjuangkan keyakinan yang mereka anut Berikutnya, faktor munculnya radikalisme Yang pertama, faktor sosial politik Yaitu adanya pandangan bahwa kaum radikalis tidak diuntungkan oleh peradaban global Yang kedua, faktor emosi keagamaan Yaitu adanya faktor emosi keagamaan yang berhifat subjektif Yang ketiga, faktor kultural Yaitu adanya pertentangan terhadap budaya sekularisme Yang keempat, faktor pemikiran Yaitu adanya pemikiran bahwa segala sesuatu harus diarahkan kepada kelompoknya Yang kelima dan yang terakhir, yaitu faktor ekonomi Adanya tekanan ekonomi yang membuatnya melakukan kekerasan Berikutnya, silahkan Ada pun beberapa isu yang terkait dengan radikalisme di Indonesia Di antaranya adalah Yang pertama, kurang kuatnya pendidikan Pancasila di kalangan generasi muda Yang kedua, lemahnya faktor ekonomi yang mempermudah perekrutan pelaku radikalisme Dan yang ketiga, kurang optimalnya pencegahan penyebaran radikalisme melalui media sosial Untuk isu yang pertama, yaitu kurang kuatnya pendidikan Pancasila di kalangan generasi muda Kami memiliki bukti yang berasal dari harian Tribun News Online Dengan judul Siswa SMA masih di bawah umur ini teror bom di kompleks TNI Dari berita tersebut tampak terlihat Seorang siswa SMA yang masih di bawah umur Nekat melakukan teror bom di kompleks TNI di kota Palembang Mulanya, warga kompleks TNI di Jalan Sederhana Kelurahan Talangan Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang Dihebohkan dengan isu bom yang diletakkan orang tak dikenal Setelah dicek, ternyata tas berisikan kabel serta pipa Yang membuat tas tersebut langsung dibawa ke mobil gegana Dan dijinakan di dalam tong mobil gegana Berikutnya, bukti isu nomor 2 Lemahnya faktor ekonomi yang mempermudah perekrutan pelaku radikalisme Dikutip dari berita 1 Ekonom dari Universitas Widya Madira, Kupang, Dr. Thomas Ola Lagode Menyatakan faktor ekonomi masih sangat dominan menjadi penyebab munculnya Dan maraknya aksi teroris kelompok radikal yang terjadi di Indonesia Faktor ekonomi ini menjadi alasan munculnya terorisme Karena adanya pengaruh kemiskinan yang ada di masyarakat Yang dapat membuat masyarakat untuk melakukan kekerasan Yang kemudian mengarah pada tindakan terorisme Selanjutnya, bukti isu nomor 3 Kurang optimalnya pencegahan penyebaran radikalisme melalui media sosial Dikutip dari Republika Analis utama Intelligent Detachment Khusus 88 Anti-Terror Porul Pritjen Paul Ibnu Suhendra mengatakan Media sosial dapat mengubah karakter seseorang dalam waktu singkat Menurutnya, seseorang dengan mudah menemukan ajaran-ajaran Tentang panduan bom bunuh diri atau mati syahid Serta ajaran radikal lain di media sosial Ibnu mengatakan di Indonesia Ada satu keluarga yang rela untuk jadi pelaku bom bunuh diri Karena mengikuti kajian-kajian di media sosial Seperti yang terjadi di Surabaya dan Makassar Setelah dilakukannya identifikasi isu Kemudian isu-isu tersebut Dianalisis menggunakan metode APKL Untuk mengetahui apakah isu-isu tersebut Memenuhi kriteria aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan Untuk isu pertama Kurang kuatnya pendidikan Pancasila di kalangan generasi muda Isu tersebut memenuhi kriteria APKL Isu kedua Lemahnya faktor ekonomi yang mempermudah perekrutan pelaku radikalisme Isu tersebut juga memenuhi kriteria APKL Untuk isu ketiga Kurang optimalnya pencegahan penyebaran radikalisme melalui media sosial Isu tersebut juga memenuhi kriteria APKL Dari hasil analisis APKL Kemudian ketiga isu dianalisis kembali Menggunakan metode USG Untuk mengetahui tingkat urgency, seriousness, and growth Untuk isu pertama Kurang kuatnya pendidikan Pancasila di kalangan generasi muda Isu tersebut memperoleh nilai 14 Sehingga menjadi prioritas kedua Isu kedua Lemahnya faktor ekonomi yang mempermudah perekrutan pelaku radikalisme Isu ini memperoleh nilai 13 Sehingga menjadi prioritas ketiga Untuk isu ketiga Kurang optimalnya pencegahan penyebaran radikalisme melalui media sosial Isu ini memperoleh nilai 15 Sehingga menjadi isu prioritas yang akan dicari solusi penyelesaian masalahnya Setelah dianalisis Didapatlah beberapa gagasan kreatif yang dapat dilakukan Yang pertama Mengunggah pesan unik pencegah radikalisme melalui berbagai media sosial Yang kedua Membuat grup khusus pencari akun yang berindikasi radikalisme untuk dilaporkan Yang ketiga Mengadakan acara diskusi online seputar bahaya radikalisme Dan yang keempat Mengadakan pelatihan dan kompetisi olahraga bagi para pelajar Demikianlah pemaparan dari kelompok kami tentang isu radikalisme Semoga bermanfaat bagi kita semua Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati